Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial lagi Kita masih menggunakan Microsoft Word 2010 Namun buat teman-teman yang mempunyai Microsoft Word 2010 ke bawah atau 2010 ke atas Masih bisa mengikuti tutorial ini Nah apa tutorial yang bakal kita contohkan atau kita buat Kita bakal membuat sebuah tutorial Mail Merge Tapi untuk label undangan 103 Atau di bagian undangan itu ada bagian kertas yang tertuliskan nama di tempat Nah selanjutnya kita lihat contohnya dulu ya Disini kita bakal buka Google label 103 Nah label 103 adalah seperti ini ya teman-teman Contohnya yang ada pada sebuah undangan Disini tidak ada sih ya Nah contohnya juga seperti ini Atau yang seperti ini Dan dimana ya Mana lagi Tidak ada sepertinya ya Lanjut saja kita buka Microsoft Word nya Disini sudah saya membuka Microsoft Word Dan disini langkah yang pertama bakal kita lakukan adalah pergi ke MyLink Terus kita start Mail Merge Terus kita klik labels Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik Neo Label Dan disini kita bakal tulis label 103 Tapi ini terserah kalian aja ya Bebas aja namanya Tapi kalau aku sih mengikuti Apa yang kita buat format ukurannya Nah terus kita tinggal klik di Pack Size Custom Terus kita tinggal atur format ukurannya Nah misalnya dari sebelah kanan dulu ya Label height Untuk label height nya adalah 3,2 Selanjutnya Untuk label width nya adalah 6,4 Disini 3 dan disini 4 Nah seperti itu ya teman-teman Selanjutnya kita pergi ke kanan Di sebelah kanan kita tulis 0,2 Terus di side margin nya masih sama 0,2 Terus vertical pitch nya Kita tulis 3,3 Terus selanjutnya disini Apa yang namanya Horizontal pitch Horizontal pitch kita tinggal tulis 6,4 Terus Pack Width nya Kita tulis 20 cm Dan untuk Pack Height nya Kita tulis 13,7 cm Nah kalau sudah seperti ini Kalian tinggal screenshot aja ya Biar kalian bisa Atau kalian mencatat saja Biar lebih paham ya Bisa kalian ingat Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik OK Dan kita cek lagi Nah dia ukurannya bakal seperti ini ya Terus kita tinggal klik OK lagi Terus dia bakal berubah seperti ini teman-teman Selanjutnya kita kan tidak tahu kotak-kotaknya berada di mana saja Kita tinggal klik di Home Terus kita klik Ctrl A Terus kita tinggal klik All Border Nah untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman Dan disini sudah menjadi seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal klik Eh ya kita buka Microsoft Excel nya dulu ya Kita buat daftar nama yang diundang Nah seperti ini ya Kita untuk kolom yang pertama atau table yang pertama Kita tulis nama Terus yang di kolom 1B Kita tulis D Dan di kolom C kita tempat Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal tulis namanya ya Kita bakal percepat di bagian Pembuatan namanya Karena ini simple aja ya Tidak ada yang perlu diatur Nah kalau sudah menjadi seperti ini Kita tinggal klik Save Nah teman-teman Kita tinggal tulis disini label 103 Dan disini kita tentuin mau save di mana ya Kalau aku biar lebih gampang Aku save di dokumen Terus kita klik name folder Terus kita kasih nama label 103 Ini gunanya untuk mempermudah kita Dalam pencarian daftar nama surat undangan ya Kita lihat dulu disini ada 13 Dan disini format at paling atas ya Lanjut aja kita tinggal save Nah kalau sudah di save Kita tinggal klik Close Nah kalau sudah seperti ini Kita kembali ke MyLink Terus kita tinggal star mail merge Terus step by step mail merge wizard Nah tinggal klik di bagian kanan pojok bawah Kita tinggal klik aja Terus klik Dan dia bakal membuka sebuah folder Atau select data source Terus kita tinggal cari Dokumen yang telah kita buat tadi Dan disini dia Ada disini ya Terus kita tinggal klik Dua kali Terus kita tinggal klik OK Nah dia bakal seperti ini ya Kita tinggal klik OK lagi Terus disini masih seperti ini ya Dan disini kosong Selanjutnya bagaimana Kita tinggal insert Insert Mergeville Disini nama Terus kita klik enter untuk ke bawah Terus di Dan di bawahnya lagi tempat Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini kita tinggal update semuanya ya Biar semuanya kedapatan nama di tempat Terus kita tinggal update labels Dan sudah seperti ini ya teman-teman Selanjutnya bagaimana cara menampilkan nama di tempatnya Atau nama di kotanya Kita tinggal klik disini Kita tinggal preview result Dan dia berubah semua Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal klik Ctrl A Terus kita tinggal klik home Terus kita tinggal ke center aja ya Biar ke tengah Nah kalau sudah seperti ini Ini formatnya sudah jadi Dan tinggal di print Tapi kita tidak Jangan lupa untuk menghapus bordernya ya Karena kita tidak akan memprint bordernya juga Terus kita klik no borders Dan sudah terhapus Kita siapkan printer dan kertas label 103 nya Tinggal kita print Dan dia bakal formatnya seperti ini Mungkin cukup sekian saja tutorial dari saya Tentang Myelmerge label 103 Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan buat teman-teman yang menyukai konten seperti ini Tinggal klik like Komen Dan selanjutnya Tinggal Apa ya Buat teman-teman yang belum subscribe Ya pokoknya subscribe aja ya Dan jangan lupa untuk klik loncengnya Dan mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax